Allah, 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 Allah Masih ada Masih ada Masih ada Apalagi Masih ada benda lagi Benda apa itu Tidak tahu Di mana Di sana Alhamdulillah Diminum saja lagi Madunya Setirat saja dulu Tidak apa-apa Setirat dulu Kita sampai dulu Sudah kenyang makannya Udahlah ya Makan itu secukupnya Kan kata Rasulullah juga Berhenti makan Sebelum kenyang Terus Jangan pernah Makan dikala Kita sedang lapar Karena apa Kalau orang lapar ini Ngerokok Karena apa Orang lapar itu Nanti apaan saja dimakan Iya kan Mau apa Mau apa Karena orang lapar Posisi ini kotor Nanti ini tangan kotor Apa kotor Nggak ingat Bismillah Itu posisi orang Yang lapar Sedang makan Dan Contoh juga Orang yang sedang Lapar kekuasaan Apapun akan dihalalkan Mau duit apa Duit apa Mau bagaimana Pasti dihalalkan Segera cara Karena itu posisi Lapar dia Lapar dengan Kekuasaan Mengikutin Hawa nafsu Makanya kan Saya inikan di sini Biar kita ini Bisa mengendalikan Hawa nafsu Jihad yang sesungguhnya Perang yang sesungguhnya Itu adalah Memerangi Hawa nafsu kita Nah disinilah Kita belajar Untuk Mengenal diri kita Karena kan ada Hadisnya juga Man aropa nafsahu Wa man aropa rebahu Barang siapa Kenal kepada dirinya Tentu dia Kenal kepada Tuhan Bagaimana kita Kenal kepada Tuhan kita Diri kita juga Belum kenal Makanya kenalin dulu Diri kita Kenalin dulu Kebanyakan kita ini Kenalnya Atau taunya itu Kepada apa Kepada Kesalahan-kesalahan Orang lain Orang gak sholat Kita tahu Orang gak cakat Kita tahu Orang maksiat Kita tahu Bagaimana kita Kenal kepada Diri kita Bagaimana kita Kenal kepada Tuhan kita Nah disinilah Kita mulai belajar Seperti ini Dan kenapa Saya suruh Riadoh disini Agar kita ini Mengetahui Ini kan ilmu semua Yang harus kita baca Ilmu itu ada dua Yang pertama Ilmu lahir Yang kedua Ilmu batin Ilmu lahirnya apa Yang tertulis Dan yang tidak tertulis Yang tertulis Seperti apa Seperti Al-Quran Itu yang harus kita baca Yang tidak tertulis Ini tumbuh-tumbuhan Ini Tumbuh-tumbuhan Ini semua Ini yang harus kita baca Kayak gunung Laut Apa semua Itu ilmu Semua yang harus kita baca Dan ketika kita membaca Al-Quran Ya kan Tahu artinya Tahu maknanya Harus kita jalankan juga Dengan keseharian hidup kita Yang kita hanya tahu Al-Quran aja Tahu hafalannya aja Tapi di kehidupan kita ini jauh Apa yang sudah disampaikan dalam Al-Quran Perjalanan hidup kita Banyak kan kita sekarang ini melihat Banyak orang-orang yang pandai Baca Al-Quran Pandai hadis Tapi Dia ini Kenapa dengan sangat mudahnya Mengkapir-kapirkan seseorang Gak usah mengkapir-kapirkan seseorang dulu Kekapiran yang ada di diri kita dulu Obrak abrik Jangan pernah menyesatkan orang dulu Kesesatan yang ada di diri kita dulu Obrak abrik Itu Yang harus kita pelajar itu ke situ Terus Di samping itu juga Mungkin nanti ketika kita sedang belajar agama Belajar tentang agama Kita harus belajar juga tentang kemanusiaan Agar apa Habdu minallah Habdu minannas Baik kepada Allah Baik juga kepada manusia Jangan habdu minallahnya aja Baik kepada Allah Habdu minannasnya mana Harus sama-sama Jadi habdu minallah Habdu minannas Baik kepada Allah Baik kepada manusia Manusia yang kayak gimana Semua manusia Sama Ciptaan Allah Jadi kita harus baik Mau kayak gimana-gimana juga Entah itu dia seorang pemabuk Penjudi Penjinah sekalipun Jangan pernah kita menganggap remeh Jangan kita menganggap rendah Orang tersebut Anggap Diri kita yang paling rendah Ketimbang orang tersebut Karena kan gak ada yang tahu Ketika kita melihat seorang penjudi Atau pemabuk Atau penjinah Kita menganggap remeh Kita merendahkan Kita gak tahu Nanti malam dia taubat Taubatan nasuhah Sedangkan diri kita Yang terlena dengan kebaikan-kebaikan Merasa diri kita ini paling baik Merasa diri kita ini Sering ke majelis taklim Sering ibadah Apa segala macam Disitu dari sifat merasa aja Allah tidak suka Karena kalau kita sudah Bergenung kepada Allah Sudah ikhlas kepada Allah Tidak ada keakuan lagi di diri kita Hanya Allah Segala sesuatu tergantung Allah Bagi Allah gak ada yang mustahil Disini kita belajar Untuk mengaji diri Seperti itu Paling berat Susah mengaji diri Ya tak Gitu Jadi seperti itu Jadi mudah-mudahan Panjenengan nanti Kedepannya bisa Untuk istiqomah lagi Jadi sekarang Alhamdulillah nih Kan udah saya kasih nama nih Kang Dedek nih Ya kan Dulu tuh udah saya kasih Mudah-mudahan Taubat-taubat nasuhah Saya tidak pernah membenci Siapapun orang Udah pernah jolim Kepada saya Apa segala macam Kepada saya Saya tidak pernah membencinya Karena semua orang Manusia itu ciptaan Allah Dia mungkin sekarang ini Lagi hilap Sedang dikuasai oleh Hawa nafsunya Kan ini Panjenengan kan Muslim Atau Islam Jangan pernah beragama Kepada agama Islam Karena apa Kalau kita beragama Kepada agama Ya contoh kita Islam Kita beragama Kepada agama Nanti kita melihat Agama Lain selain kita Kita tidak akan Menyukainya nantinya Gitu Terus yang harus kita Beragama kepada siapa Kepada Allah Udah Tidak ada kebencian lagi Di diri kita nantinya Mau orang itu Agama apa Agama apa Sama Kita harus bisa Bertoleransi Semua sama Gitu Seperti itu Maksud saya Jangan pernah beragama Kepada agama Kita Islam Beragamanya Kepada itu Nantinya Nantinya Nelihat Agama di luar kita Nanti gak suka Pasti Beragamalah kepada Allah Udah Seperti itu Coba Sekarang Panjenengan Panjenengan Ingat Ingat-ingat lagi Ingat-ingat lagi Ya kan Tapi Ini udah ini Untuk Oke Mohon maaf ini Sahabat-sahabat Saking enaknya Saya ini Seperti inilah Jadi kadang lupa Ngerokok aja dulu Santai Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa syukurillah Wa ni'matillah Wallah 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 Kuwata Illawillah Hamabad Alhamdulillah Untuk sahabat-sahabatku semuanya Di kesempatan ini Kita bisa berjumpa lagi Kita bisa sapak menyapa lagi Dan Mohon maaf ya Kalau misalkan barusan Ada Kata-kata saya Yang tidak pas Atau salah Saya mohon maaf Karena semuanya Yang salah-salah Datang dari saya pribadi Ada pun yang benar Yang benar-benarnya Semuanya datang dari Allah Kita lagi sedang Ini Sahabat Sahabat kita Disini Sahabat Kita ini Seperti itu Karena kan Dulu ingat Waktu zamannya Rasulullah itu Bersama para sahabatnya Tidak ada guru Tidak ada murid Jadi semuanya Sahabat Seperti itu Alhamdulillah Beliau sudah mulai Istiqomah lah Kenapa sih kan Tidak dibawa ke Padepokan aja Digembeling di Padepokan Ini beda lagi Nanti tingkatannya Kan disini kan Kita ini lagi Menguji keyakinannya Menguji keikhlasannya Kok menguji keikhlasan Disini ya Ketika beliau-beliau ini Sudah betul-betul ikhlas Belajar ikhlas Jadi tidak ada yang Ditakutin lagi Selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau beliau-beliau ini Masih takut Takut Hewan ini Takut ini Takut ini Jadi belum ada keikhlasannya Tapi kalau udah gak ada Yang ditakutin lagi Selain kepada Allah Udah Insyaallah Kita belajar ikhlasnya Seperti itu Tidak takut lapar Jangan merasa lapar gak Ketika saya tinggalin Enggak kan Alhamdulillah Karena sudah tidak ada yang kita takutin lagi Insyaallah Nanti itu pasti ada aja Karena gini loh Ketika kita seperti ini Ibaratkan Jabang bayi yang masih ada Di dalam perut Orang tua kita Atau ibu-ibunya itu Mana ada dia takut lapar Takut lapar Karena apa Nanti kan semua Makanan itu dari ibunya Jadi dapat vitaminnya Kepada bayinya itu Saya sering Kadang saya juga heran Saya sering banyak orang Yang mengatakan diri saya ini sesat Ya kalau misalkan Ada yang mengatakan diri saya sesat Ya Saya itu tidak pernah marah Karena apa Ya memang kita di alam dunia Sedang tersesat kok Ya toh Semua manusia itu Sedang tersesat Sedang mencari jalan pulang Tinggal nunggu waktunya Kalau kita sudah tahu Jalan pulang yaudah Kemana Ya itulah Udah nanti dikubur Udah tahu jalan pulang Sebetulnya itu bukan Akhir perjalanan hidup kita Justru itu awal Perjalanan hidup kita Ketika kita sudah mati Itu nanti Awal perjalanan kita Sekarang ini kita lagi Mumbara Di dunia ini Lagi berlomba-lomba Dalam kebaikan Bukan berlomba-lomba Dalam Kesesatan Atau Ketidakbaikan Tapi dalam kebaikan Berlomba-lomba Karena apa Di dunia ini Kita ini sedang menanam Ketika kita menanam kebaikan Banyak Kebaikan-kebaikan juga Yang diperlihatkan oleh Allah itu Balasan-balasannya langsung di dunia ada Tapi insya Allah Di akhirat nanti Sejujurnya ada Ada seseorang yang sudah meninggal Contoh Orang tersebut itu kaget Ketika ada seseorang yang menghampirinya Mirip mukanya dengannya Tapi Gue anteng kalau laki-laki Pokoknya bercahaya Orang tersebut itu nanya Kamu ini siapa Gitu Saya ini Gak kenal Kenapa kamu Datang kepada saya Dan kamu ini menyapa saya Terus Orang tersebut itu apa Berbicara Saya ini Dulu Amalan kamu Amalan baik kamu Ketika kamu Di dunia Ketika kita sudah mati Datangnya orang jelek Buka hitam Apa segala macam Kusam Dekil Nih kayak gini Ini tuh pelajaran juga Hidup Hidup tuh ada tiga Hidup tuh ada tiga Yang pertama Hirup Hirup diem Kalau bahasa sunnah itu Hirup cicing Kedua Hirup nyaring Ketiga Hirup eling Hirup cicing itu yang seperti apa Hirup cicing itu yang seperti pohon Pohon itu hidup Ya kan Tapi diam Itu cicing itu diam Jadi pohon itu hidup Tapi diam Itu hidup Tapi diam Terus hidup Tapi bangun Ya kan Hirup Tapi Bangun Seperti apa Seperti hewan ayam Hidup bangun Kerjanya apa Makan Ya kan Yang ketiga Hirup Eling Jadi hidup Tapi tetap kita ingat Eling itu ingat Ingat kepada siapa Allah Jangan seperti pohon Jangan seperti ayam Kita itu harus ingat Eling Bahasa Sundanya itu eling Alhamdulillah Oke coba Jenengan ingat-ingat lagi Coba diingat-ingat terus Diingat-ingat Siapa yang udah Nyukur rambut jenengan ini Coba diingat-ingat terus Gak mungkin ya Kita harus berpikir secara Ilmiah juga Gak mungkin jenengan ini tiba-tiba Prontos atau botak Seperti ini Coba diingat-ingat lagi Apakah ada orang Yang datang Kepada jenengan Ketika jenengan ini Tapi saking jenengannya husu Saking jenengannya istiqomah Riyadh disini jenengan itu Udah tidak peduli lagi Coba diingat-ingat Coba sambil minum madu Biar ingat Diminum madunya Biar ingat coba Bagus ini minum madu Untuk mengembalikan daya ingat kita Minum aja minum Gak apa-apa Airnya ada air Air minum Bil-bil air minum bil Minum bil Sambil diminum dulu Bismillah Bismillah tiga kali Minum madu dulu Jadi biar ingat Diminum aja gak apa-apa Minum Mena bil Air minum bil Sambil diingat-ingat Mana bil Sambil diingat-ingat Taruh dimana Air minum Jangan jauh-jauh Coba Jangan ingat-ingat Terus Ingat-ingat Nah Kamu udah minum madu nih Diingat-ingat terus Sahabat-sahabat semuanya Silahkan bagi yang minat Madunya Dicat di 0878 0449 7988 Madunya dicat Terus bagi yang mau minyak juga Minyak aura 7 Bidadari Silahkan Dan ada air mawar rajah Air mawar yang udah kita rajah Seperti itu Garam Garam rukiah juga Daun bidara Madu hitam Madu hitam Coba diingat-ingat Minum Itu suruh minum Mau minum gak Dicat way aja ya Silahkan yang Mau madunya Insya Allah Udah kita riado Udah kita asma Menggunakan asma-asma Salawat Nanti Malam satu suruh Atau malam satu Muharram Malam tahun baru Islam Kita mau mengadakan pengajian Monggo Bagi yang mau ikutan Ikutan pengajian Tempat kita istigosa Mau ikutan Berpartisipasi juga Dengan memesan produk-produk Kita juga silahkan ya Ikut berpartisipasi Dalam hal apapun Monggo Silahkan Untuk acara kita istigosa Nanti Malam minggu ya Malam minggu Malam Tahun baru Islam Yang harus kita rameikan itu Masehi Tahun baru Islam Bagi orang Islam Bagi muslim Ah kayaknya ada Ada Ingat Coba Alhamdulillah Berkat madu ini langsung Ini Syariatnya dari sini Gekatnya Allah Langsung ingat Gimana coba Ingat Ada yang kesini Ini Botong rambut saya Kalau tidak salah Raden Kiang Santang Oh Raden Kiang Santang Tidak Tidak Terus Terus Tapi dia ngasih Sesuatu Ngasih sesuatu apa Benda Nggak tahu Apa Bendanya Siapa Dobil Fokus Bil Kayaknya Energinya Penceng Apa 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 Nama Nama Kamu Adin Kan Iya Nama Saya Adin Titipan Dari Prabu Sliwangi Allah 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 Masih ada Masih ada Masih ada Masih ada Apa lagi Allah Masih ada benda lagi Benda apa itu Nggak tahu Suruh diambil Dimana Disana Allah Allah Dimana Allah Allah Ambil Biar sini Bil Allah 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 Ini benda nya Ini benda nya kenapa anda minta ampun semacam kantong ini kenapa anda minta ampun sama ini oke udah ini ini amanah untuk saya ini yang dititipkan sama kamu kepada saya oke 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 sekarang jenengan boleh pulang boleh pulang ucapkan salam kepada beliau terima kasih atas ditipannya Alhamdulillah amanahnya sudah panjang dengan berikan kepada saya kamu duduk lagi di sana kamu duduk lagi di sana kamu duduk lagi di sana sampai berantakan ini kayaknya benda ini cincinnya hampir sama dengan punya saya kok kembar ya ya kan kelihatan ke kelap kulitnya kelihatan kita dulu kita fokus ke langkah ini di sini 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 jemuk kamu ngede di situ aja udah nggak apa-apa minum airnya ini minum adu minum madunya stiqpade 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 Allah 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 ini sama kayak punya saya nih tapi kodangnya beda ini panglima kumbang ini panglima kumbang mecan putih ini tuh sama ya bil oke kita lihat ini sudah nggak apa-apa santai aja santai aja di jeneng istighfar aja istighfar udah tenang-tenang jeneng kan udah menyampaikan amanahnya udah bagus Alhamdulillah amanahnya udah tersampaikan udah saya terima dan ini kayak taring ini ya ya kan ini ini ya apa namanya kukunya ya kukunya oh sampai kenceng energinya guys titipan Alhamdulillah udah taruh aja kita taruh nih juga kita taruh dulu ya ini bil-bil dikantongin bil takut hilang nanti oke jeneng mau ngelanjutin jikirannya lanjutin lagi aja ya riadonya nanti kalau misalkan jeneng terbangun ini tetap saya tutup lagi kalau terbangun itu itu makanan apa semua madu saya taruh di sana ya ini madu nanti saya taruh di sana makanan makanan juga nanti terus sekarang kembali ke tempat semula ya di sana kita tutup dulu bil ininya biar nggak ada orang niat jahat itu nggak masuk sini lagi jeneng terus aja fokus kamede juga ya fokus aja terus Bismillah Allah 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 ini tuh sahabat-sahabat semuanya beliau beliau ini belum selesai ya untuk riadonya karena masih ada beberapa tahapan yang beliau harus jalankan lagi jadi belum kita bisa bawa pulang ya jadi biarkan dulu disini aja ya oke untuk sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada saya disini mau memohon maaf kepada panjenengan panjenengan semua ini taruh disitu aja makanannya sama madunya di setok masrok madu makanan situ ya mohon maaf kepada panjenengan panjenengan semua apabila ada tutur kata saya yang salah itu semuanya datang dari saya pribadi karena saya ini tempatnya salah dan dosa kebenaran dan kesempurnaan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala disini saya mundur diri dulu Alhamdulillah beliau ini udah kita tutup lagi dan kalau ada orang niat jahat itu nggak bakal bisa masuk ya Insyaallah semuanya atas izin Allah dan kita sudahi terima kasih banyak yang sudah hadir yang sudah komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh